Allahumma salli, wasalim ala sayyidina, muhammadin zahribil musroh, salatan nubashiru nabiha. Wa abadna wa awladna, wa jarihah mashayirina, wa mahalimina, wa qalabatana, wa qalibatina. Wa abadna wa abadna, waqalibatina, wa qalibatina, wa qalibatina, wa qalibatina. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala Rasulullah, Sayyidina wa gulala muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawawalah, wa mentabi'ahum bi insanin ilayawisa'aham ma'adu. Yang kami hormati, Bapak Ketua Setai Napuna, Bapak Haji Umar Napuna, SAG MPDI, Yang kami hormati, Wakil Ketua Bidang Akademik, Bapak Lukman Nur Hakim, MAG. Yang kami hormati, Wakil Ketua Bidang Keuangan, Ibu Lizawati MPD, Yang kami hormati, Wakil Ketua Bidang Kemaheswaan, Bapak Suparman SPDI MSI, Yang kami hormati, Ketua Prodi, Khususnya Prodi Hukum Bidang Islam, Yang sejak semula sudah berkomunikasi, Tepatnya ketika saya mendapatkan nomor HP-nya di Burak, Lalu saya hubungi beliau, Karena saya minta dihubung-hubungi, kok dia nggak dihubung-hubungi? Nah saya kemudian menghubungi duluan, Sayalah yang mulai dan saya akan mengakhiri. Berhubung saya nggak bisa bersair, Maka saya akan membaca ayat tentang syair, Ini dalil bagi orang yang biar pede karena nggak bisa membuat syair. Sekaligus niru Rasulullah SAW yang memang beliau tidak seyugianya bersair kalau beliau. Tapi kalau orang Melayu harus wajib bersair. Nah kalau saya orang Jawa, susah. Ketua satu aja saya pikir juga nggak bisa membuat syair. Ketua satu bukannya dari pemalang. Ranggudung kalau nggak ada syair. Bapak dan juga para pemundangan, Ketua MUI, Ketua IBHI, Dari dinas pendidikan, Dari pendis, Dan semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, Atas rahmat, Karunia, Hidayah, Allah SWT, Pagi ini saya bersama Pak Doktor, Ini dokternya di depan walaupun ditulis di belakang ya. MC-nya terlalu leterleh gitu. Itu MC-nya ikut Madhab Gohiriyah. Harusnya dibaca dulu. Doktor, Oh haji. Doktor, Haji, Saya sebetulnya udah haji juga, Cuman nggak dipasang. Karena Nabi Muhammad pernah haji, Nggak ada haji Nabi Muhammad. Jadi dokter Haji Anwar, Sahrul Anwar MAG, Beliau dosen Fakultas Syariah di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Partner saya yang mendapatkan amanah dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada pagi hari ini sudah menginjakkan kaki di pulau yang terluar atau paling utara di Indonesia ini yang menurut Pak Ketua, walaupun tidak ada di peta Indonesia, yang penting tetap ada dalam peta dakwah. Alhamdulillah, saudagar kita ini luar biasa. Ya betapa gigihnya dakwah di berbagai pulau yang berharap semalam bisa melihat selain alif setun, juga bisa melihat batu yang tersusun secara alami, lafad Allah. Tetapi sayang karena hujan beras, maka yang terlihat bukan alif setun, tetapi yak setun. Sehingga di berbagai tempat, termasuk ketika masuk ke sini, gerbang yang megah ini, gerbang masjid, ternyata kampusnya di samping masjid. Pak Sahrul Anwar bingung karena dikira di depan-depan itu ada kebu-kebu yang sedang mandi. Ternyata dilihat-lihat gak bergerak-bergerak. Ternyata batu itu. Di situ kan ada batu besar yang malam-malam di sini ada kebu kok. Oh ternyata gak bergerak-bergerak. Sampai pagi gak bangun. Ya kalau bangun mungkin gak jadi visitasi. Karena akan membuat konten di situ. Para bapak dan ibu, saya berdua Pak Anwar mendapatkan amanah oleh Ban PT untuk sekedar mengecek apa yang ditulis dalam buran lalu zaman dulu namanya buran. Kalau sekarang namanya LED, lembar evaluasi diri. dan LKPS, lembar kinerja program studi. Kalau dulu zaman Profesor Swito di UIN Jakarta namanya burang. Burang pun ada singkatannya itu namanya bohong dan ngarang. Apakah LED yang sudah disusun tertulis dengan baik dan rapi walaupun di sana sini masih belum ada rapi juga. Karena ada beberapa yang nanti kita tunjukkan. Tapi tunjukkannya bukan di tempat umum. Karena kami pernah ngaji bahwa man syatarah musliman syatarahullah yamal qiyamah. menunjukkannya di depan Pak Kaprodi dan depan Pak Ketuan. Bahwa menulis burang atau menulis LED harus teliti dan seterusnya. Nah di ucapkan selamat. Kampus Stainatuna ini telah ada pada tahap visitasi atau bahasa Ban PT-nya tahap AL, assessment lapangan. Karena tidak semuanya yang mengajukan agar asesmen kelayakan pasti ada asesmen lapangan. Ada yang gagal Pak. Karena terbukti plagiasi. Terbukti tidak serius dalam membuat laporan itu. Tapi insya Allah untuk Stainatuna ini selamat telah menjadikan kami berdua bisa hadir di pulau yang sama sekali gak ada dalam peta itu. tapi Alhamdulillah nanti saya mohon ditemani oleh tentunya Pak Kaprodi tapi dari kemarin saya gak pernah dikenalkan Sekprodi-nya mana? Atau tidak ada? Ada ya? Pak Kaprodi, Pak Sekprodi kemudian tentu Pak Ketua eh, kalau Pak Ketua silahkan mungkin ada undangan apa begitu silahkan tapi paling tidak wakil ketua satu untuk menemani kita dan insya Allah seharian kita akan berjibaku memahami burang kita dan atau memahami LED kita untuk kemudian dipadukan apakah yang tertulis serapi itu sudah serapi yang ada kalau Dohirihnya betul-betul sudah megah betul karena di depan majid yang cukup megah bahkan sangat megah oleh karenanya tugas kita berdua kami berdua hanya untuk meng-cross-check apa-apa yang apakah yang ditulis sama dengan yang kami dapatkan nanti di lapangan insya Allah mudah-mudahan tidak banyak perbedaan dan memang soal akreditasi ini menjadi penting karena mahasiswa itu ketika mencari kerja sudah ditanya kampusnya terakreditasi apa kalau sudah A itu bukan hanya semahiswanya yang senang dosennya juga bisa senang karena apa kemudian Pak Sahrul itu waktu itu belum A begitu saya ke Bandung dengan Pak Yani langsung jadi A dan dosen-dosen bisa melamar menjadi asesor syaratnya akprodinya A saya dengan Pak Sahrul sebetulnya duluan saya karena begitu diminta pidato saya lah yang maju padahal beliau lebih pakar sebetulnya untuk urusan pidato terima kasih mudah-mudahan pagi ini nanti langsung wawancara tapi tentunya tidak begini modelnya nanti kami mungkin yang ngeriung gitu atau di bawah karena kita perlu ada yang paling penting kabel untuk nyelokin laptop karena laptop saya harus di cas terus laptop saya sudah tidak perlu ada baterainya harus langsung di cas karena begitu kemarin sampai ke hotel susah ini celokannya serba tiga padahal yang saya punya dua kalau istri cuma satu sebetulnya kalau celokan dua itu hanya celokan terima kasih mudah-mudahan bisa membawa hikmah apa yang kita jalankan pada hari ini mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan tentu kalau ada yang belum pas ya kalimat-kalimat saya nanti mungkin Pak Doktor Sarul Amwar bisa melengkapinya dan tentu yang terpenting juga jangan lupa Pak Kaprodi SPBD kami diurus supaya kami menjabat rembus nanti ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih berikutnya adalah arahan dari Bapak Daftar Hedi Syakir atau MAD kepada Bapak Sampai Sampai Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Pertama Mohon maaf kami tidak bisa pandu Sehingga Tidak banyak kata Yang mesti kami sampaikan Walau kita Datang ke pulau ini Datang sebagai saudara Kami datang Bukan sebagai musuh Apalagi sebagai penakut Sebab kami bukan bagian dari Hantu-hantu yang sayang Sehingga Bapak Ibu Sebagai Pengelola Peguaman tinggi Kita akan menjadikan Universitas Sekolah tinggi Lembaga pendidikan ini Sebagai lembaga jihad Untuk kita bertemu lagi Dia berkiamat Menanggung pendidikan Di hari ini Maka Di masa yang akan datang Kita akan ketik Sebagai suatu hal Yang dapat kita rasakan Dan juga Kami hanya Menyatakan Apapun di luar Bulatapun bisa luar Kami akan Menentukan Apa yang Lampak Di hadapan kami Bawah yang tertulis Yang terdampak Itu akan Kami nampakkan Dan kami Sampaikan Seandainya Bapak Ibu Jangan berniat Untuk menjadi Warang Munafi Sebab Munafi itu Menulis Di borangnya Bagus Hasilnya Tidak Seperti itu Dan Sehingga Apa yang ditulis Sesuaikanlah Dengan tingkah kita Sesuaikanlah Dengan hati kita Dan juga Bapak Dibetan Dari Pengadilan Tokoh-tokoh Adalah Dan juga Kementerian Agama Kami Apis nama Bantete Saya Dibit Sekolah Tinggi ini Ini sebagai Bekan Kemajuan Umat Kami datang Adalah Sebagai Untuk Memajukan Sekolah Tinggi Kami bukan Menilai Kami bukan Menghakimi Sebab yang Menilai itu Bukan akan Ditarankan Kami hanya Menyampaikan Bahan-bahan Penilaian Kami tidak bisa Menilai Dan kita Sanggup kami Untuk menilai Sehingga Patawak Kalau Alhamdulillah Mudah-mudahan Hasil saya Dengan Bapak-Irban Ketemu Nanti Bisa Terujuk Dengan Mendapatkan Apa yang Kita Harapkan Banyak Kata Yang kami Sampaikan Nanti Beberapa Saat Kita Akan Ketemu Lagi Jadi Mohon-maaf Yang Sebesar-besarnya Apabila Penatangan Saya Dengan Doktor Penatangan Ini Mengganggu Keberkataan Bapak-Ibu Mengganggu Beberapa hari Tidak Bisa Tidur Beberapa hari Apa yang Diterjakan Ketua Krodi Yang ada Di Kepalanya Semua Ada LB Semua Ada LKPS Maka Pandangannya Semua Menjadi Kuning Karena Selalu Melihat LKPS Kuning Sedangkan Ini Mari Kita Samakan Kita Bertawakal Semoga Apa yang Kita Harapkan Allah Menentukan Apa Yang Kita Ininkan Walaikumsalam Waalaikumsalam 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 Dan Alhamdulillah Sudah Diselesaikan Bersama Ada Poin-poin Yang Telah Disepakati Bersama Dan Terbaikan Terbaikan Yang Harus Segera Panangnya Dilengkapi Datanya Untuk Itu Karena Proses AL ini Sudah Selesai Tentu Apa Namanya Kami Tersilakan Kepada Pihak Asesor Untuk Menyampaikan Beberapa Hal Dan Sekaligus Menyampaikan Datanya Data ALnya Mungkin Kepada Kepada Baik Kepada Bapak Asesor Mungkin Pak Sahrul Atau Pak Irfan Silahkan Baik Pak Sahrul Dan Atau Pak Irfan Jadi Dua-duanya Ngomong Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak Ketua Bapak Ketua Wakil Ketua Satu Wakil Ketua Ketua Dua Wakil Ketua Tiga Dan Para Dusen Semuanya Kak Prodi Yang Bahwa Kedatangan Kita Berdua Ini Kami Berdua Ini Memang Mendapat Amanat Dari Ban PT Untuk Meng-cross Check Data-data Yang ada Dalam LED Dan LKPS Dan Ternyata Memang Di sana Sini Ada Yang Perlu Disinkronisasi Mengenai Hal-hal Yang Memang Belum Cocok Tadi Sudah Disinkronisasi Setelah Berita Acara Ditandatangani Tentu Belum Akhir Dari Segalanya Karena Masih Ada Perbaikan Perbaikan Untuk Mendukung Perubahan Data Nah Itulah Yang Perlu Nanti Disusulkan Supaya Kami Melaporkannya Bukan Bukan Laporan Lisan Kalau Kami Laporkan Baik Laman Buktinya Pastinya Begitu Karena Yang Juga Bisa Terjadi Nilai Yang Sudah Disampaikan Oleh Aksesor Itu Juga Masih Dinilai Sama Atasan Aksesor Atasannya Bukan Langsung Malaikat Nikail Bukan Tapi Ada Dilan Eksputi Karena Beberapa Hal Yang Sifatnya Teknis Nanti Mungkin Ada Tambahan Dan Arahan Dari Bapak Sahar Anwar Dilanjutkan Bapak Beliau Untuk Menyampaikan Hal Yang Terpenting Dari Proses Asesmen Lapangan Pada Hari ini Mudah-mudahan Tetap Membawa Keberkahan Buat Kampus Kita Terima Terima kasih Terima kasih Tata Apakah Bagi Tata Bagi kita Di sisi Lain Ada Yang Mesti Kita Sampaikan Secara Khusus Sehingga Penyampaian Kami Dalam Kali Ini Adalah Kita Taroji 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 Meninggalkan Prodi Lain Maka Ini Bagus Dalam Satu Sisi Di sisi Lain Kita Kels Di sisi Lain Kita Tegur Kita Harus Maju Secara Bersama Sehingga Kebenadaan PC-MIS itu Terpublish Ada Publikasinya Webnya Ada Web Universitas PC-MISnya Kita Lampakan Langsung Kita Ada Linkan Dilingkan Dengan Web Prodi Dan Ketika Dilingkan Web Prodi Semua Prodi Yang Dibawah Kita Linknya Semua Hidup Sehingga Jangan Sampai Web Kita Hanya Web Web Yang Mati Tampak Bagus Tetapi Ketika Diklik Zom Ya Hidup Semuanya Tidak Ada Artinya Yang Kita Nampakan Di Hari Ini Isi Bukan Yang Nampak Penampilan Kemudian Tata Pamung Dan Tata Kelola Tata Pamung Kita Yang Pertama Memiliki Sepia Kita Tata Pamung Kebersamaan Kita Pada Tata Pamung Sejak Dari Ketua Wakil Ketua Dan Membawahi Pada Bidang Bidang Semua Orang Ketika Membawahi Bidang Wakil Ketua Satu Ini Dia Dia Berfungsi Sebagai Orang Yang Memiliki Managerial Kalau Dia Memiliki Keilmuan Bidang PAI Bidang HPI Komunikasi Impossible Semua bidang Bisa kita Kuasai Tapi Bidang Management Kita Kuasai Untuk Bidang Khusus Ilmunya Itu Dia Ada Dosen Khusus Kita Pegang Management Itu Yang Disebut Dengan Good Government Mahasiswa Mahasiswa Kita Punya Banyak Potensi Punya Banyak Kekuatan Kita Pengeluasan Kita Mahasiswa Di Wilayah Wilayah Di Luar Natuna Jangan Kita Anggap Penghasil Kalau Semua Mahasiswanya Orang Natuna Selama Pegawalan Tinggi Itu Di Natuna Mahasiswanya Orang Natuna Itu Nonsen Kita Tidak Bisa Ekspansi Kekuasaan Kita Tidak Bisa Ekspansi Keilmuan Ilmu Itu Harus Diketahui Oleh Semua Bidang Dan Ternyata Ketika Kita Sudah Ada Beberapa Pulau Tangguan Ada Yang Kita Apa Intinya Dia Dia Baca Web Dia Baca Web Kita Sampai Sedunia Ini Tau API Yang Ada Di Natuna Memiliki Distinsi Jangan Pernah Kita Bersaing Dengan Universitas Yang Sudah Mehaju Lebih Dahulu Kita Mau Bersaing Dengan Syarik Kasim Impossible Kita Dapatkan Kita Mau Bersaing Dengan Aranirik Impossible Mereka Starting Sudah Lebih Duluan Kita Starting Di Saat Ini Dan Kita Punya Distinsi Yang Berbeda Sehingga Apa Yang Mereka Tidak Miliki Kita Harus Miliki Itulah Menjadi Satu Keunggulan Ketika Satu Keunggulan Kita Dapatkan Semua Orang Ancari Kepada Kita Mahasiswa Kepada Kita Apalagi Dengan Mahasiswa MBKM Dasar Kita Untuk Kemajuan Kita Mengembangkan Mahasiswa Adalah Kita Membuat Investasi Paling Dalam Bagi Kita Ketika Investasi Paling Dalam Kita Tanamkan Di Hari Ini Maka 20 Tahun Mendatang Mereka Akan Kenang Pada Kita Beberapa Alumni Yang Sudah Kita Jadikan Dan Dia Bina Dan Apa Tempat Pekerjaan Nama Bapak Bapak Sebagai Dosen Nama Bapak Bapak Sebagai Pengurus Ibu Ibu Sebagai Dosen Selalu Ada Di Kepala Kepala Mereka Dan Ini Bagian Amal Soleh Yang Dia Tanamkan Tidak Tidak Tau Kebaikan Mana Yang Akan Memasukkan Kita Kedalam Suga Tau Kita Ya Mungkin Hanya Itu Kebaikan Yang Kita Dapatkan Kita Sebagai Pengelola Universitas Tidak Banyak Yang Kita Lakukan Dan Tak Lama Hidup Kita Untuk Menanamkan Kebaikan Kebaikan Ini Posisi Posisi Sumber Daya Manusia Yang Kita Miliki Jumlah Dosen Yang Begitu Banyak 48 Dosen 7 Dosen 48 Yang Mengelola Dari Sekian Sekolah Tinggi 5 Produk Bukan Hanya Sekedar Mereka Membagi Perasarat Dosen 5 Perasarat Dosen Tetapi Ketika Kita Memiliki Dosen Untuk Mengajar Dan Saling Mengajar Itu Adalah Suatu Kewajiban Kita Dosen Semuanya Adalah Mengabi Pada Kita Mengabi Pada Peguruan Tinggi Sehingga Ketika Dosen Mengurus Kenaikan Pangkat Dengan Posisi Saat Ini Sangat Minim Sekali Lektor Kepala Gimana Kita Bisa Maju Sementara Kita Tidak Memiliki Lektor Kepala Leadership Itu Adalah Lektor Kepala Apalagi Ketika Masih Banyak Asisten Asisten Dengan Tanpa Menapikan Berbagai Asisten Menunjukkan Bahwa Sangat Kurang Sekali Dalam Peningkatan SDM Bagi Bapak Bapak Sebagai Dosen Kita Ingat Nah Pangkat Itu Bukan Kepentingan Individu Kita Bukan Kepentingan Pribadi Kita Yang Penghu Kita Selamatkan Lembaga Kita Lembaga Ini Yang Mengasih Makan Minum Dan Hidup Kita Belum Makan Minum Itu Kasih Anak Istri Kita Seandainya Kita Tidak Berusaha Untuk Naik Pangkat Membesarkan Lembaga Ini Apa Jadinya Makan Minum Yang Kita Masuk Dalam Tubuh Kita Bagian Bagian Yang Haram Telah Bagian Adat Pada Jiwa Kita Maka Jangan Sekali-kali Terbesar Dalam Pikiran Kita SPAI Natuna Ini Hanya Sekedar Batu Loncatan Hanya Sekedar Kita Hinggap Di Saat Ini Kemana Kita Di Hari Besok Hari Ini Kita Hinggap STAI Natuna Hari Ini Kita Besarkan Peguruan Tinggi Kita Hari Ini Kita Besarkan Untuk Kemajuan Umat-umat Kita Ketika Kita Semuanya Berpikir Untuk Lepas Gimana Ketika Kita Sudah Diusahakan Kita Jadi Besar Ini Karena STAI Kita Jadi Besar Ini Karena Lembaga Kita Ini Mau Tidak Mau Jasa STAI Itu Telah Mengalir Dalam Jiwa Kita Menjadi Bagian Darah Darah Kita Yang Akan Ditanya Pertanggung Jawaban Nanti Seandainya STAI Ini Jatuh Maka Hati Kita Menjadi Bagian Yang Akan Diminta Kita Diamur Kiamat Nanti Sehingga Sarana Prasarana Yang Kita Miliki Kita Memiliki Kerjasama Memiliki Pemda Memiliki Yang Menguatkan Pada Posisi Kita Posisi Natuna Sebagai Tempat Wasan Wahana Wisata Ini Satu Distingsi Yang Unik Maka Pendekatan Kita Dengan Mereka Bisa Datang Kesini Dari Pusat Datang Kesini Itulah Satu Distingsi Yang Kita Olah Distingsi Sehingga Menjadi Daya Tauan Dan Di PT AI PT AI Peguruan Tinggi Lain Yang Tidak Dimiliki Sehingga Orang Akan Datang Kesini Untuk Mewujudkan Cita-citanya Dan Ini Besar Itu Bukan Di Hari Ini Besar Akan Maju Di Masa Mendatang Pendidikan Kita Pendidikan Saudara-saudara Kita Yang Berada Di Pendidikan Yang Mengelola Di Bagian PAI Maka SNDT Perhatikan Karena Itu Landasan Kita Mengelola Peguruan Tinggi Dimanapun Peguruan Tinggi Kalau Tanpa Memperhatikan SNDT Jebol Semuanya Kita Hilang Tidak Ada Distingsi Kita Jati Diri Kita Hilang Dan Ketika Jati Diri Kita Hilang Maka Semakin Jauh Kita Untuk Mengajar Anak Anak Kita Penelitian Sudah Merupakan Paketan Bagi Kita Sebagai Dosen Tanggung Jawabnya Dengan Tridana Peguruan Tinggi Pendidikan Penelitian Pengabdian Masyarakat Jangan Kau Anggap Enteng Penelitian Dan Pengabdian Jangan Kau Anggap Bahwa Penelitian Pengabdian Hanya Untuk Mendapatkan Hasil Di Luar Pengajaran Ini Kewajiban Dosen Kalau Dosen Tidak Meneliti Dalam Satu TS Maka Dia Sudah Tidak Melaksanakan Kewajiban Kalau Dosen Tidak 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 Hidangan Kewajiban Maka Berbagai Hal Hilang Dalam Jiwa Kita Luar Kita Mesti Kita Capek Sitasi Yang Sudah Kita Lihat Ternyata Kenapa Kita Tidak Dapat Sitasi Satu Karena Tidak Melek Kita Pada dunia maya Untuk melihat masuk Dalam dunia maya kita tidak bisa hidup sendirian Saling membantu Yang tua Dengan yang muda Yang bisa dia pada IT Bantulah ketika penelitian berdua Maka bersama-sama kita bantu Jangan ketinggalkan Orang tua Karena menganggap dia Hanya gagal dalam teknologi Banyak anak-anak muda Ketika menghadapi dosen-dosen tua Yang susah dia Di dalam teknologi Dia tinggalkan Karena tidak mau mengupload Orang tua itu hidupnya sudah lama Dia punya jasa menjadikan hidup kita saat ini Dan kita tidak bisa hidup sendirian Maka Marilah Sama-sama STAI ini bagian kehidupan kita Bagian nafas kita Jiwa kita Saya dengan Pak Yerban Sama-sama kita dosen Mengelola perguruan tinggi keagamaan Kita berhadapan dengan hal-hal yang seperti ini Maka Jadikanlah Kita berjuang di STAI ini Kita berjuang di HP ini Untuk salah satu jalan Membukakan pintu Sudahnya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian tadi Pak Pak Manta Dari Kedua asesor kita Kemudian selanjutnya Adalah Senyerahan Pernah ditar tangan dulu Pernah ditar tangan Hasil AL kita pada hari ini Kita silahkan Bapak Dr. M. Nurul Irfan MAG yang sehormati Bapak Dr. Sahrul Anwar MAG yang sehormati Selaku tim asesor Sedara ketua bidang satu Para ketua Prodi yang hadir Para Kepala bagian Kepala unit Terkait dengan Kelembagaan kita Yang hadir pada Pada sore hari dan malam ini Yang berbahagia Tentu kita Bersyukur kepada Allah Karena Proses Satisitasi Atau AL ini Sudah bergalan dengan baik Walaupun diselimuti Oleh berbagai Ya Berbagai dinamika Kecemasan Dan segala macamnya Karena banyak Bukti-bukti Yang memang Masih perlu Perlu diperkuat Perlu diperkuat Perlu dilengkapi Dan segala macamnya Yang kedua Kita Tadi Setelah Mendapatkan Pencerahan-pencerahan Yang luar biasa Baik Baik patat Tataran Spiritualitas Perlu di KPI Yang akan Yang akan menghadapi Akreditasi Dan KPI ini juga Berada Masih dalam naungan Ban PT Kemudian Ada Piaud juga Cuma Piaudnya Ada Rumah lain Yang dalam waktu dekat Ini juga Itu-itu Memang Kami atas nama Pengelola Pak Dan keluarga besar Setain Aku Mengucapkan terima kasih Yang setinggi-tingginya Atas Berbagai pencerahan Kemudian Beberapa Pengetahuan Dan kenterampilan Atau teknik skill Yang disampaikan tadi Tentu sangat membantu Kita Karena kita memang Di ujung ini Memang Ya Syukur Alhamdulillah Sekarang online itu Sudah Bisa membantu kita Kalau tidak Memang Agak susah kita juga Untuk mendapatkan Apa Input-input Masukan-masukan Dari luar Dan ini memang Menjadi bagian Yang jadi Apa Perhatian kita Semua Kemudian Saya berharap Pertama Kepada Penulis Borang Tim Borang Untuk Menyelesaikan Tugasnya Dalam tempo Yang sesingkat-singkatnya Jangan sampai Lagi Terlena Nunggu Sampai hari Sabtu Jangan Apa Jumat pagi itu Diharapkan Sudah Selesai Itu targetnya Harus kita Impikan Harus kita Realisasikan Karena apa Karena Aksesor ini Sudah sangat Bersusah payah Membantu kita Dengan berbagai Pertimbangan Dengan berbagai Tadi Ya kalau Dicek Betul-betul Memang Kios kita Kios kita Tapi beliau Dengan Kearifan Kearifan Yang luar biasa Itu memberi ruang Masih kepada kita Untuk memperbaikinya Itu saya Barat Betul Pada ketua Prodi Sekretaris Prodi HPI Untuk Tidak Menyanyiakan Kesempatan Ini Ya Ya Karena saya Memang agak Lite sikit Berkali-kali Saya sampaikan Tapi laporan Siapa Siapa Setiap 86 Nah ini Ya Saya berharap Ini menjadi Apa Momentum kita Untuk memperbaiki itu Ya Kepada Prodi HPI khususnya Dan kepada Prodi Yang akan Akan Melakukan Atau Menghadapi Proses Akreditasi Atau Penilaian Dari BANPT Ini menjadi Pelajaran kita Ya Pelajaran Baharga Dari Momentum Hari ini Untuk itu Saya minta Memang Kalau memungkinkan Nanti Ada Bedah borang Ya mungkin Pak Irfan Mau Pak Pak Saharul Bisa juga Kita minta Bantunya Itu Nggak bisa langsung Appline Bisa online Gitu Pak ya Siapa ya Alhamdulillah Tinggal teman-teman Keseriusannya Memang Ketika Dibantu Kalau nggak serius Ya percuma Juga Ini Ini yang Kita harapkan Itu mungkin Yang ingin Sampaikan Kepada Saudara-saudara Ketua Prodi Teman-teman Di lingkungan Apa Selanjutnya Selanjutnya Kepada Timah Soso Sekali lagi Kami ucapkan Terima kasih Dan mohon maaf Yang sebesar-besarnya Atas berbagai Kekurangan Dan memang Dari awal Itu ada di setting Pak Pada hari H Itu saya tengok Udah kucar-kucar lagi Sehingga Yang Yang Nganucok Semacam Itu harus Pak Irfan Yang lain Itu kemana Jadi Ya saya kira Memang ini Kesiapan mental kita Ini harus Jam terbangnya Memang Harus kita Tinggikan Ya kebetulan ini Memang agak Yang mudah-mudah Yang mudah-mudah Terutama Sekretaris Prodi Ini mudah sekali Selalu siap Dan ketua Prodi Ini Piaud Ini mudah juga Belum nikah Ini ketua Prodi KPI Ini mudah juga Pak Setia Ini Sekretaris Prodi Pai Mudah-mudah semua Alhamdulillah Yang tua Itu cuma Saya Pak Pak Luqman Ini masih mudah Cuma Romannya Tua Boros Di muka Pak Boros Sikit Pak Rahimin Itu mudah Pak Maka dia dapat Mahasiswa Pak Saya Dapat Mahasiswa Ya teman-teman Teman-teman semua Sekiranya itu kami Atas nama pengolah Ucapkan Mohon maaf Yang sebesarnya Atas berbagai Kekurangan Itulah memang Kondisi Real kami Mudah-mudahan ini Menjadi bagian Daripada upaya Memperbaiki Kedepannya Sekali lagi Terima kasih Pada Pak Irpan Pak Sahrul Yang telah Memberikan Kontribusi Mudah-mudahan ini Menjadi Amal jariah Amin Kita semua Terutama untuk Pak Sahrul Dan Pak Irpan Dan Kita Dengan Mengucapkan Hamdallah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Kegiatan Visitasi Program studi Hukum Bidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Setainatuna Saya nyatakan Ditutup Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Berikan tadi Kata Salutan Dan penutupan Proses AM Pada hari ini Sekali lagi Terima kasih Bapak Asesor Bapak Pak Irpan Bapak Sahrul Dan Bapak kita semuanya Yang hadir pada Hari ini Sampai detik ini Semoga Ini menjadi Perbaikan Kedepannya Amin Terima kasih Atas perhatiannya Memaaf Wassalamualaikum Warahmatullahi selamat menikmati